Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian semua sehat-sehat di rumah Hari ini kita akan mempelajari Etika Profesi Dengan materi kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja Sebelum memulai materi pada hari ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Agar pembelajaran yang akan kita lakukan bermanfaat Berdoa dimulai Berdoa selesai Kompetensi dasar pada materi ini yaitu Menganalisis kesehatan di lingkungan kerja Kemudian melakukan pengecekan kesehatan di lingkungan kerja Kesehatan di lingkungan kerja Kesehatan di lingkungan kerja ini ada kesehatan dan keselamatan kerja Lingkungan kerja Upaya kesehatan tenaga kerja Jenis pemeriksaan kesehatan Dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan 5 sub-bub ini akan kita pelajari Tetapi pada hari ini Kita akan mempelajari kesehatan dan selamatan kerja Tingkungan kerja dan upaya kesehatan tenaga kerja Yang pertama yaitu keselamatan dan kesehatan kerja Keselamatan dan kesehatan kerja Merupakan segala upaya pemikiran yang dilakukan dalam rangka Mencegah, menanggulangi, dan mengurangi terjadinya kecelakaan Dan dampak melalui langkah-langkah identifikasi, analisis, dan pengendalian bahaya Dengan menerapkan pengendalian bahaya secara tepat dan melaksanakan perundang-undangan Tentang keselamatan dan kesehatan kerja Anak-anak, kalian boleh mencatat materi-materi ini Jadi silakan mencatat di buku catatan kalian Dan jangan skip videonya ya Kemudian menurut Prawiro Sentono Suyadi Keselamatan dan kesehatan kerja itu menciptakan suasana dan lingkungan kerja Yang menjamin kesehatan dan keselamatan karyawan Agar tugas pekerjaan di wilayah kerja perusahaan dapat berjalan lancar Jadi keselamatan dan kesehatan kerja ini Menciptakan bagaimana suasana lingkungan kerja yang baik dan aman untuk para karyawannya Keselamatan dan kesehatan dan kesehatan dunia kerja itu mempunyai tujuan penerapan Kenapa kok kesehatan dan keselamatan ini diterapkan? Pasti ada tujuannya Kemudian apa saja syarat keselamatan dan kesehatan kerja Kemudian dasar hukum yang melindungi itu apa saja Kemudian ruang lingkungan kesehatan kerja Dan yang terakhir yaitu perlindungan tenaga kerja Yang pertama kita akan mempelajari mengenai tujuan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja ada sebanyak ini Yang pertama yaitu agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan Baik secara fisik, sosial, dan psikologis Jadi setiap pegawai atau setiap karyawan Dia mendapatkan jaminan keselamatan Jadi dia bekerja di sebuah perusahaan atau di sebuah pabrik Dia dijamin keselamatan dan kesehatannya selama bekerja Kemudian tujuan yang kedua yaitu agar setiap perlengkapan dan peralatan Perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya selektif mungkin Kemudian agar semua hasil produksi dipelihara kenyamanannya Jadi semua hasil produksi itu dapat dipelihara sebaik mungkin dan senyaman mungkin Kemudian agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan kisi pegawai Jadi para karyawan di sebuah perusahaan atau di sebuah pabrik itu Harus dijamin kesehatannya Ditingkatkan kesehatan kisi pegawai Karena perusahaan atau pabrik itu Dia bertanggung jawab atas kesehatan para pegawainya Jangan sampai bekerja di tempat tersebut Kesehatan dan kesehatannya itu menurun karena bekerja di tempat tersebut Kemudian tujuan selanjutnya itu agar meningkatnya kegairahan Keserasian kerja dan partisipasi kerja Dengan perusahaan memberikan keselamatan kerja Maka orang-orang yang bekerja di sana itu dapat meningkat Partisipasi dalam pekerjanya Kemudian agar terhindar dari gangguan kesehatan Yang disebabkan oleh lingkungan atas kondisi kerja Dalam setiap pekerja pasti akan ada resikonya Nah sebuah perusahaan itu harus menghindari Ataupun meminimalisir gangguan-gangguan tersebut Kemudian yang terakhir yaitu Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam pekerja Setiap perusahaan wajib Yang namanya melindungi dan memberikan rasa aman kepada para pekerjanya Dengan memberikan rasa aman maka pekerja atau karyawan itu tidak takut Dia akan melakukan pekerjaan dengan baik dan hasil produknya juga meningkat Kemudian yang selanjutnya yaitu unsur-unsur yang mendukung Apa saja unsur-unsur yang mendukung itu? Yang pertama yaitu adanya dukungan dari pimpinan puncak Adanya dukungan dari pimpinan puncak ini Mendukung untuk menyukseskan atau melancarkan tujuan dari Tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja Kemudian ditunjuknya direktur keselamatan Kalau ada direktur keselamatan atau ada kepala keselamatan ini Maka tujuan dari keselamatan kerja itu dapat tercapai Karena ada yang mengatur Kemudian rekayasa pabrik dan kegiatan yang aman Kemudian diberikannya pendidikan bagi semua karyawan untuk bertindak aman Maksudnya ini yaitu semua karyawan itu dilatih atau diberikan pendidikan Bagaimana dia bisa aman, bisa nyaman dan diberikan bagi pembakalan tersebut Agar selamat dan sehat dalam bekerja Kemudian terpeliharanya catatan-catatan tentang kecelakaan Kecelakaan yang dimaksud ini yaitu kecelakaan dalam bekerja Setiap ada kecelakaan kerja Tim direktur keselamatan tadi Tim keselamatan tadi itu mencatat apa saja yang pernah terjadi Dan kenapa hal itu terjadi Setelah dicatat pasti akan ada evaluasi Dan meminimalisir terjadinya kecelakaan kembali Kemudian menganalisis penyebab kecelakaan Barusan ibu sudah jelaskan Kemudian kontes keselamatan Dan yang terakhir yaitu melaksanakan peraturan Perusahaan atau pabrik sudah memberikan peraturan-peraturan Agar para karyawan aman dalam bekerja Tetapi kalau karyawan tidak melaksanakan peraturan-peraturan tersebut juga Jadi perusahaan dan para karyawan harus menyukseskan Menyukseskan peraturan tersebut Agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan Kemudian syarat K3 K3 ini yaitu keselamatan dan kesehatan kerja Syarat-syarat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang keselamatan kerja Yang pertama yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan Kemudian ada mencegah, mengurangi, dan memadakan kebakaran Memeriksa pertolongan pada kecelakaan Karena yang ini wajib memeriksa pertolongan pada kecelakaan ini wajib sekali Kemudian memberikan perlindungan diri pada pekerja Memberikan perlindungan diri pada pekerja ini juga Hal yang sangat diwajibkan bagi sebuah pabrik atau perusahaan Kemudian memberikan keselamatan atau jalan penyelamatan dari Pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang membahayakan Jadi sebuah perusahaan itu wajib untuk memberikan keselamatan atau jalan penyelamatan Kemudian mencegah dan mengendalikan timbul atau menyeberluasnya suhu Kelembapan debu, kotoran, asap, uap, gas, aliran udara, cuaca, sinar radiasi, kebisingan, dan getaran Jadi sebuah perusahaan itu harus mencegah dan mengendalikan timbulnya hal-hal tersebut Agar tidak merugikan para pekerja ataupun orang lain Kemudian mencegah dan mengendalikan timbul penyakit akibat kerja Baik visi maupun pesikis, peracunan, infeksi, dan penularan Sebuah perusahaan harus mencegah Kalau seseorang kerja di pabrik Pasti dia akan sebelum dan sesudah bekerja di sana Pasti akan timbul penyakit akibat kerja Perusahaan atau pabrik harus mencegah hal tersebut Contohnya di pabrik ada mesin Pasti lama-kelamaan karyawan yang di bagian mesin Pendengarannya akan selalu terdengar mesin Dan bisa juga menyebabkan hal-hal yang tidak diminginkan oleh Karena itu seorang atau pemilik perusahaan itu harus mencegahnya Agar dia tidak terdapat gangguan pada pendengarannya Kemudian memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai Menyelenggarkan suhu dan kelembapan udara yang baik Hal ini sangat wajib sekali dilakukan oleh sebuah pabrik atau perusahaan Karena dengan memberikan fasilitas ini Maka seorang karyawan akan merasa aman dan terlindungi Kemudian mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya Kemudian dasar hukum kesehatan kerja Pemerintah Indonesia mempunyai hukum-hukum mengenai kesehatan kerja Ada yang mengatur, sudah diatur di dalam undang-undang Dan peraturan menteri Hal ini pastinya menguntungkan karyawan Maaf Hal ini pasti menguntungkan bagi para karyawan Sebuah hukum dibuat, pasti digunakan untuk melindungi para tenaga kerja Dan semua undang-undang dan peraturan menteri ini dibuat juga untuk melindungi para buruh dan para karyawan Kemudian ada perlindungan tenaga kerja Perlindungan tenaga kerja ini dibagi menjadi tiga Yaitu jenis perlindungan sosial tenaga kerja Perlindungan teknis tenaga kerja Kemudian Yang terakhir yaitu jenis perlindungan ekonomis tenaga kerja Jenis perlindungan sosial tenaga kerja Yaitu suatu perlindungan tenaga kerja yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan Perlindungan sosial ini biasa disebut dengan kesehatan kerja Maaf Kesehatan kerja termasuk jenis perlindungan sosial karena ketentuan-ketentuan mengenai kesehatan kerja berkaitan dengan sosial kemasyarakatan Jenis perlindungan sosial tenaga kerja ini adanya yaitu jaminan kesehatan Apa itu jaminan kesehatan? Ada yang tahu apa itu jaminan kesehatan? Ya, jaminan kesehatan itu jaminan yang berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Atau iuran dibayar oleh pemerintah Kemudian yang kedua yaitu jenis perlindungan teknis tenaga kerja Jenis perlindungan tenaga kerja yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar tenaga kerja terhindar dari bahaya kecelakaan Nah, jenis perlindungan teknis ini jaminan kecelakaan saat bekerja Jaminan kecelakaan kerja ini manfaatnya berupa uang tunai dan atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja Kecelakaan kerja ini terjadi pada saat bekerja pastinya Termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja Ataupun penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja Kemudian selanjutnya ada jenis perlindungan ekonomi tenaga kerja Yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada tenaga kerja suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya Termasuk dalam hal tenaga kerja tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya Jaminan perlindungan ekonomis ini ada tiga yaitu jaminan hari tua Jaminan hari tua ini yaitu berupa uang, manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun Meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap Peserta jaminan hari tua ini Selanjutnya disebut peserta setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia Jadi jaminan hari tua ini diberikan saat memasuki usia pensiun Ataupun ketika meninggal dunia pada saat bekerja di tempatnya itu Kemudian jaminan pensiun Jaminan pensiun ini jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta atau karyawan Jaminan pensiun ini memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun Mengalami cacat total dan meninggal dunia Kemudian jaminan kematian ini manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris Ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja Jadi ketika kecelakaan kerja Dia juga mendapatkan jaminan sosial Dan ketika dia meninggal bukan akibat kecelakaan kerja Dia juga karyawan tersebut juga mempunyai hak untuk mendapatkan uang karena terdapat jaminan kematian Kemudian ruang lingkup kesehatan kerja Ruang lingkup kesehatan kerja ini berupa Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja Pelaksanaan P3K ini sangat wajib Waktu lain bagi sebuah pabrik ataupun perusahaan Kemudian pelaksanaan gizi kerja ini juga sangat-sangat wajib Pelaksanaan pemeriksaan syarat-syarat ergonomi Kemudian pelaksanaan pelaporan Pelaksanaan pelaporan ini meliputi pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja Dan penyakit akibat kerja Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai lingkungan kerja Lingkungan kerja bisa dicatat ya Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar perusahaan Tetapi mempunyai pengaruh atas pertumbuhan dan perkembangan perusahaan Lingkungan kerja yang baik akan sangat mempengaruhi tingkat produktivitas karyawan Hal ini dapat dilihat dari peningkatan teknologi dan cara produksi Produksi, sarana dan peralatan produksi yang digunakan Tingkat keselamatan dan kesehatan kerja Serta suasana lingkungan kerja itu sendiri Lingkungan kerja yang baik Pasti akan meningkatkan hasil produktivitas Dari perusahaan tersebut Jadi sebuah perusahaan Harus membangun lingkungan kerja yang baik Agar produktivitas para karyawannya Meningkat Setelah itu kita akan mempelajari mengenai jenis lingkungan kerja Jenis lingkungan kerja itu dibagi menjadi dua Yaitu faktor lingkungan fisik Dan pesikis Apa itu faktor lingkungan fisik Dan apa saja faktor lingkungan fisik Lingkungan fisik itu adalah Lingkungan yang berada di sekitar pekerja itu sendiri Contohnya Ruang kerja Rencana pekerjaan Pokoknya lingkungan fisik itu yang Dapat dilihat Kondisi lingkungan kerja Tingkat visual privasi Dan akustikal privasi Kemudian faktor lingkungan fisik Di antaranya Pekerjaan yang berlebihan Sistem pengasaan yang buruk Frustasi Kalau fisik ini Lebih ke Dirinya sendiri Diri atau orang lain Jadi Faktor lingkungan fisik ini Tidak dapat dilihat dengan Mata Kemudian perubahan-perubahan Dalam segala bentuk Dan yang terakhir Perselisan pribadi Dan kelompok Kemudian upaya Kesehatan kerja Perusahaan pasti akan memberikan Upaya-upaya kesehatan kerja Yang pertama yaitu Preventive Atau Pencegahan Upaya kesehatan kerja Yang bersifat penjagaan itu Meliputi Melakukan penilaian Terhadap faktor Risiko Kesehatan di tempat kerja Pemeriksaan kesehatan Tenaga kerja Survival Surveillance Dan analisis penyakit Akibat kerja Dan penyakit Umum Lainnya Pencegahan Keracunan Makanan Bagi tenaga kerja Dan lain sebagainya Kemudian peningkatan Atau promotif Yaitu Pembinaan kesehatan kerja Pendidikan Dan pelatihan Bidang kesehatan kerja Perbaikan gizi kerja Dan sebagainya Kemudian ada Pengobatan Atau kuratif Seperti Tindakan P3K Kemudian Pemulihan Rehabilitatif Yaitu Fisioterapi Konsultasi Psikologi Atau mental Dan lain sebagainya Kemudian ada Fasilitas Tenaga kerja Fasilitas Tenaga kerja Itu ada tiga Yang pertama Pakaian kerja Fasilitas ruang Istirahat Dan dekorasi Kemudian Transportasi Menuju Dari Tempat kerja Pakaian kerja Ini Yaitu Pakaian yang sesuai Dan dapat memberikan Perlindungan Bagi pekerja Jadi Perusahaan akan memberikan Pakaian kerja yang aman Dan dapat melindungi Karyawannya Kemudian Fasilitas Fasilitas yang diberikan oleh Sebuah Perusahaan Atau pabrik Kemudian Transportasi Jika menunggu Transportasi Umum Manajemen Harus memperhitungkan Kesulitan yang Dialami Bekerja Biasanya Seperti yang kita tahu Kalau di Pabrik-pabrik Muncar Biasanya ada Transportasi Truk yang membawa Para karyawannya Itu termasuk Fasilitas Dan Transportasi Dari Sebuah Pabrik Kemudian Ada Pelatihan K3K Apa saja Pelatihan K3K itu Yaitu Ada Induksi K3K Pelatihan Yang diberikan Sebelum Seseorang Mulai Bekerja Atau Memasuki Tempat Kerja Kemudian Pelatihan Khusus Yang berkaitan Dengan Tugas Dan Pekerjaan Masing-masing Pekerja Kemudian Ada Pelatihan K3K Umum Yaitu Program Pelatihan Yang bersifat Umum Yang diberikan Kepada Semua Pekerja Mulai Level Terbawah Sampai Puncak Kemudian Ada Pengembangan Pelatihan K3K Seperti Analisa Jabatan Yaitu Mengidentifikasi Dan Menganalisi Semua Pekerjaan Atau Jabatan Yang ada Dalam Perusahaan Kemudian Dibuat Daftar Pekerjaan Yang dilakukan Oleh Setiap Pekerja Kemudian Mengidentifikasi Pekerjaan Kemudian Mengkaji Data-data Kecelakaan Informasi Kecelakaan Yang pernah Terjadi Merupakan Masukan Penting Dalam Merancang Pelatihan K3K Dengan Mengkaji Data-data Kecelakaan Maka Sebuah Perusahaan Atau Pabrik Mengetahui Kurangnya Itu Dimana Kemudian Survei Kebutuhan Pelatihan Kemudian Yang kelima Analisa Kebutuhan Pelatihan Tujuan Tujuan Melakukan Analisa Keselamatan Kerja Ini Untuk Mengetahui Apa Saja Potensi Bahaya Yang ada Dalam Suatu Pelatihan Dengan Menganalisa Kebutuhan Pelatihan Maka Dapat Meminimalisir Bahaya-bahaya Di tempat Pekerjaan Tersebut Kemudian Menentukan Sasaran Dan target Pelatihan Setelah Menganalisa Poin Satu Sampai Poin Lima Perusahaan Atau Pabrik Menentukan Siapa Sasaran Atau Pelatihan Ini Kemudian Mengembangkan Tujuan Pelatihan Atau Pembelajaran Dan Melaksanakan Pelatihan Jadi Poin Satu Sampai Poin Tujuh Itu Tadi Dilakukan Satu Persatu Dan Yang Paling Poin Utamanya Yaitu Melaksanakan Pelatihan Setelah Melaksanakan Pelatihan Pasti Ada Yang Namanya Kekurangan 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 Tersebut Dievaluasi Untuk Menentukan Efektifitasnya Untuk Menentukan Yang Baiknya Seperti Apa Setelah Dievaluasi Dilakukan Yang Namanya Perbaikan Terima Kasih Untuk Pembelajaran Hari Ini Terima Kasih Sudah Mendengarkan Sampai Menit Atau Detik Ini Jangan Lupa Makan Dan Dijaga Kesehatannya Kita Bertemu Lagi Minggu Depan Jangan Lupa 3M Memakai Masker Mencuci Tangan Dan Menjaga Jarak Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh